Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik disini teman-teman, kabar baik juga mudah-mudahan ada pada teman-teman sekalian Baik kali ini misalnya ada soalan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5 Ini sama dengan berapa? Nah sebenarnya kalau ada penjumlahan bilangan per pangkat seperti ini Karena bilangan pokoknya sama ya Ini 2, ini juga 2 Pakai ini kita ambil bilangan yang pangkatnya itu paling kecil Tentunya disini nilainya adalah 2 pangkat 3 Nah sebenarnya yang akan kita buat disini itu merubah dari bentuk yang sebelah kiri ini Nanti menjadi bentuk yang sebelah kanan yang akan kita purekan disini ya Nah disini 2 pangkat 3, karena disini 2 pangkat 3 itu artinya bisa dikalikan dengan 1 Karena ini nilainya sama ya, 2 pangkat 3 x 1 ya nilainya sama 2 pangkat 3 Bagaimana yang 2 pangkat 5? Nah 2 pangkat 5 ini sesungguhnya tinggal 5 dikurangi 3 Berapa? 2 tentunya ya Maka kita tuliskan disini Nah ditambah 2 pangkat 2 Karena disini 5 pangkatnya ini 5 dikurangi 3 Ketemu 2 Sudah ya? Nah setelah itu kita tulis kembali yang 2 pangkat 3 ini Yang di dalam kurung kita hitung Kalau satunya tentunya tetap ditambah 2 pangkat 2 Berapa teman-teman? Tentunya 4 ya Maka disini 1 ditambah 4 Nah ini kita tulis Kalau 2 pangkat 3 tentunya adalah 8 ya 1 ditambah 4 tentunya 5 Maka disini 8 x 5 Nah ini hasilnya tentunya 40 Mudah bukan? Nah untuk selanjutnya Bagaimana kalau misalnya soalnya itu perpangkatan seperti ini Tapi dalam bentuk pecahan Nah ini tentunya akan sangat mudah jika sudah memahami konsep yang pertama tadi Disini yang pertama kita tuliskan dulu ya Pernyata disini kita kerjakan yang paling atas Pertama kita ambil pangkat yang paling kecil Tentunya disini 3 pangkat Karena disini 56 sama 55 Tentunya 3 pangkat 55 ya Karena bilangan pokoknya sudah sama Nah ini 3 pangkat 55 Yang disini Ya ini sebenarnya sama kita kurangi aja ya 56 dikurangi 55 Tentunya 1 ya Nah makanya dituliskan disini Dikali disini 3 nya nih pangkat 1 Karena pengurangan ini tadi kan 56 dikurangi 55 Sedangkan disini karena 3 pangkat 55 Ini juga 3 pangkat 55 Maka disini tentunya dikalikan 1 Bisa dipahami nih ya Mudah-mudahan ya Ini kan sama nih Tuh Ya Nah disini yang di bagian bawah Ini juga sama Kita ambil pangkat yang paling kecil Karena bilangan pokoknya sama Berarti disitu 3 pangkat 53 Ini yang terkecil Berikutnya Nah kita kalikan teman-teman Tentunya disini dikalikannya dengan Kalau 54 dikurangi 53 Tentunya 1 Bilangan pokoknya sama Kita tulis kembali Makanya 3 pangkat Disini dikurang Disini juga dikurang Karena disini 3 pangkat 53 ini juga sama Berarti ini kita kalikan 1 Seperti ini 3 pangkat 53 Kali 1 kan sama ini ya Nah Seperti itu Nah selanjutnya Teman-teman Ini kita tulis terlebih dahulu 3 pangkat 55 Sekarang yang di atas itu Kalau 3 pangkat 1 Tentunya 3 ya Tetap kan Nah 3 ditambah 1 Tentunya adalah Iya 4 Makanya disini saya tuliskan dikali 4 Yang di bawah yang ini juga kita tuliskan 3 pangkat 53 Tetap ya Nah disini kita hitung yang di dalam kurung ini 3 pangkat 1 tentunya 3 Dikurangi 1 Dikurangi 1 Akan ketemu Iya 2 Maka kita kalikan 2 seperti ini Nah selanjutnya Bisa Kita hitung disini Kalau dalam bilangan berpangkat Yang bilangan pokoknya sama Ini kan dibagi ya Berarti 3 pangkat 55 Dibagi 3 pangkat 53 Sesungguhnya ini tinggal pangkatnya ini kita kurangi teman-teman Lalu pembagian kan 55 dikurangi 53 Maka disini hasilnya adalah 3 pangkat 2 55 kurangi 53 tadi ya Nah disini Yang 4 sama 2 ini kita bagi 4 dibagi 2 Tentunya akan ketemu 2 ya Maka disini kita kalikan 2 Nah teman-teman tentu sudah Gak asing lagi Kalau TK pangkat 2 adalah 9 Terus kita kali 2 Berapa itu Tentunya 18 Mudah bukan Baik teman-teman Yang sedikit ini mudah-mudahan menambah Sanat matematika kita Penyasalah dalam murni karaka terbatasan saya Sehingga mau dimaafkan Dan harinya sampai bertemu di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh